Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Isu memperbitkan makcik Kemboja semakin hangat apabila seorang lelaki yang mendakwa dirinya bekas pekerja wanita tersebut tampil untuk bersemuka. Lelaki berkenan hadir ke Maria Holding Sendran Berhad, kilang jahitan pokal makcik Kemboja itu yang terletak di Skudai Johor bagi menyaut cabaran yang dibuat oleh anak usahawan berkenaan. Bagaimanapun lelaki tersebut yang ditemani beberapa individu mendakwa, dia dihalang untuk memasuki kilang oleh pekerja wanita berkenaan. Orang dah jemput kita datang, kilang kita nak tanya pun dia tak nak cakap. Anak dia mana nak datang malu hina-hina bangsa jemput datang kilang tapi gedegut nak buka tingkap. Banyak tengok katun nih buat kelak-kelak kata lelaki tersebut. Menuruti video yang dikongsikan di laman X terlihatan pagar, utama kilang berkenaan ditutup oleh pekerja makcik Kemboja atau dikenali sebagai Madam Maria. Dalam pada itu lelaki tersebut turut membuat takuan dia tidak dibayar permisen sepanjang 4 bulan terakhir berkhidmat di kilang tersebut. Sebelum saya ajak ramai-ramai, benda datang sini baik abang cakap dengan dia saya datang secara elok, saya setahun lebih bekerja macam-macam saya simpan. Untuk bos di luar sana jangan cari masalah dengan pekerja anda, anda hargai pekerja, pekerja akan lagi amanah katanya lagi. Untuk rekod baru-baru ini, seorang pemuda yang dikenali sebagai Izuan mengaku dirinya anak kepada makcik Kemboja tampil mencabar seorang individu merupakan bekas pekerja Maria Holding menurutnya. Dia membuat cabaran tersebut kerana individu berkenaan memuat naik konten yang berunsur ukutan terhadapnya. Di dalam videonya, Izuan mencabar individu berkenaan untuk bersemuka dan bukan sekadar menyalak di media sosial. Itu sejenfo hari ini, sekian dan terima kasih.